Nah sekarang kita lanjut lagi pertanyaan sama Pak Kiai, sebelum iklan, bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang yang bermuka dua, penjilat dan lain-lain di kantor? Apakah kita harus tegur langsung atau kita kasih apa ya, kayak semacam warning melalui orang lain? Bagaimana Pak Kiai? Mohon izin penjelasannya. Ya baik, mohon izin. Sudara pemirsa yang dirahmati Allah, katakan yang benar walaupun rasanya pahit, menghadapi orang yang bermuka dua itu orang yang munafik, lain di mulut, lain di hati, terlujuk lurus kelingking berkait, musang berbulu ayam, setali tiga uang menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Itulah orang yang munafik. Jangan dipikirin, kerja terus, alatul, walakida-kida. Jangan pakai, lihat, bismillah karena Allah, lillah wafillah karena Allah. Dan Allah yang melihat, Rasul melihat, orang-orang mu'min pun melihat. Makanya orang-orang yang bekerja karena Allah, nothing, tulus, percaya dia. Dia itu bismillah karena subhanallah. Sudara pemirsa, kalau orang yang cemburu, orang yang jeles, orang yang betul-betul bermuka dua, maaf ya, kita hadapi dengan tenang. Jangan kita lihat ke belakang terus, di depan kita bisa nabrak. Nah oleh karena itu, Allah mengatakan, silahkan anda. Mereka punya tipu daya, rencana yang gak baik. Tapi Allah juga akan menjawab rencana mereka. Hanya rencana Allah yang paling benar. Wayam kuruna, wayam kurullah. Wallahu khairul makirin. Tapi ingat, dalam sistem kita menjaga perdagangan, Atau kita hidup di kantor bersama teman-teman, Ciptakanlah kita win-win solution, simbiosis memutualisme. Nah ada tiga hal tuh yang membuat majunya market kita, Atau buat maju perdagangan kita, atau buat maju kerja kita. Yang pertama apa tuh? Yang pertama, jangan lupa tuh, satu adalah dibuatnya fokus. Fokus. Yang kedua adalah, kita buat networking. Kemudian yang ketiga, jangan lupa, kita patient, sabar. Alas syara' wa darak, maskur. Suka dan duka, kita sabar. Ada doanya tuh? Apa doanya? Ikut. Doanya, kita baca doanya? Boleh. Pemirsa Indonesia, ikut bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inni a'udzubika. Inni a'udzubika. Min khalilin. Min khalilin. Makirin. Makirin. Aynahu. Aynahu. Tarayani. Tarayani. Wa kalbuhu. Wa kalbuhu. Yar'ani. Yar'ani. In ro'ah. In ro'ah. Hasanatan. Hasanatan. Dafanaha. Dafanaha. Wa in ro'ah. Wa in ro'ah. Sayyiatan. Sayyiatan. Adha'aha. Nah ini kita berlindung kepadamu, ya Allah, ya Rabbana. Dari sahabat pengkhianat. Kedua matanya selalu perhatian pada kita, padaku. Tapi hatinya maaf. Mereka selalu mencari kesalahan-kesalahanku. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari orang-orang yang munafik. Allahumma yakafi ikvina sarazalimin. Sukses dan berkah selalu. Amin. Terima kasih banyak. Jazakallah. Al-Quruku Pak Kiai, Haji Agus Dermawan. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustaz Mulana. Sekarang kalau kita sama temen udah beres. Bagaimana dengan pimpinan? Banyak orang yang kalau misalnya mau pengen dekat dengan pimpinan. Atau pengen naik jabatan tuh suka cari-cari muka. Menjilat pimpinan. Itu bagaimana penjelasannya biar kita gak bisa seperti itu? Saya mau jawab secara reka adegan. Oh reka adegan boleh. Supaya gampang mudah dipahami. Siap. Ijin Pak Kiai, izin Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaian dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Satu hal buat kita. Kalau menghadapi. Maaf. Mungkin kita dipandang sebelah mata lah. Atau karena sesuatu yang menghalangi. Nah ada solusi sebenarnya. Mas Padli bisa diperagakan. Boleh. Supaya Jama bisa lebih cepat paham. Jawaban yang pertama. Mas Padli harus peragakan ini. Orang yang. Mas Padli kalau biasanya mengurus diri sendiri kan. Iya. Coba bagaimana peraganya. Mengurus diri sendiri? Iya. Maksudnya mandi. Oh enak aja bukan. Maksudnya apaan tuh? Jalan-jalan. Oh jalan. Bergerak. Oh bergerak. Oh bergerak beres-beres ya. Beres-beres diri sendiri. Kursi udah benar. Mau tau gak jawabannya? Kenapa Ustaz? Mau tau gak jawabannya? Ya nih jawaban yang pertama adalah staff. Oh staff. Mandiri. Staff. Levelnya staff. Yang tadi jelas oleh Pak Yayi. Apa itu staff? Sidik. Tablik. Amanah. Fatana. Jadi ketika ada yang semacam itu harusnya kita memperlihatkan diri kita. Kemampuan kita. Dengan cara apa? Mau tau. Mau tau. Dengan memperlihatkan kemandirian. Memperlihatkan kemampuan. Memperlihatkan dalam artian seperti staff itu. Tau gak staff itu? Iya. Berikutnya kita lakukan reka adegan berikutnya. Oke. Mau tau? Lanjut lagi Ustaz. Mau tau? Memperlihatkan kemampuan lalu kepedulian. Oke. Kepedulian. Urus yang lain. Kerjakan yang lain. Fokus pada pemikiran. Ayo. Bos. Maaf bos. Ini pekerjaan ini udah selesai bos. Ada lagi gak yang bisa saya kerjain? Yang bisa. Masih ada waktu saya bos. Aduh. Gimana sih? Ayo, ayo, ayo. Coba kerjakan pekerjanya Ustaz Sam. Ustaz Sam? Wah. Wah ini pekerjaan Ustaz Sam gak beres nih. Maaf Pak. Itu namanya menjilat. Oh itu menjilat. Jangan juga. Jangan salah itu. Iya, iya, iya. Jadi ada usaha dulu. Usaha. Memperlihatkan usahanya, kemampuannya. Tapi jangan lupa. Ketika kita sudah memperlihatkan kemampuan. Jangan lupa untuk berdoa. Nah jangan nih yang ketiga. Yang ketiga. Tinggalkan yang ketiga. Apa tuh? Kodenya, Q-nya adalah. Oh gini. Bos, maaf bos. Ini gaji kapan naik bos? Dari dulu saya udah kerja 10 tahun. Masa gaji saya segini-segini aja 10% kan naiknya? Kak gimana sih bos? Mohon maaf. Bisa cari tempat kerja lain? Jangan gitu dong bos. Saya udah 10 tahun ngabi disini. Jadi solusi yang terbaik adalah bersabar dan tawakkal. Ketika ada keluhan, ada keluhan dan sebagainya. Solusi jawabannya adalah bagaimana kita memperlihatkan kesabaran dan tawakkal. Masya Allah. Jadi yang pertama tadi apa? Kemandirian. Ada staf. Staf itu sidik, tablik, amanah, patah, nah. Kemudian yang kedua. Usahakan ada usaha. Memperlihatkan kemampuan. Pekerjaan teman bisa dikerjakan. Dan jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting indarkan keluhan. Masya Allah. Terima kasih. Tawakkal kepada Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Kenapa udah habis? Waktunya udah nol dari tadi. Iya makasih banyak. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustaz Syam. Kita lanjut nih. Benarkah apabila seorang ya banyak meminta untuk naik jabatan di tempat kerjanya. Kayak tadi ini hubungannya ya. Terus tidak akan dimudahkan oleh Allah. Terus gimana dong harusnya? Kalau seandainya kita ini mau naik jabatan tapi gak minta. Gimana Ustaz? Ada tuh biasanya Ustaz yang waktu terjadi di zaman sahabat. Mereka justru tidak mau menerima jabatan. Karena mereka sadar tuh sadar bahwasannya setiap pekerjaan itu ada pertanggung jawabannya. Eh makasih. Makasih. Si tengah-tengah namanya tau dia ini sengalanya. Hmm. Dia ini isal. Isal. Iya. Isengalemu. Akhirnya ternyata isal. Isengalemu. Eh dede. Mana nih jam-jam-jam. Ntar langkai jam-jamnya. Nampaknya ini sengalanya. Masa enak. Ini bahasa apa ini? Iya. Bahasa apa ini? Berserah sana. Kita cari bahasa Indonesia dulu ya. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi tetap di selama tindah. Jama'ah. Oh jama'ah. Alhamdulillah. Cari bahasa Indonesia dulu. Ini sengalanya enak. Subhanallah. Alhamdulillah. Walauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.